Daun Kelor Daun Kelor merupakan daun asal India yang telah digunakan sebagai pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Daun dengan nama ilmiah moringa oleifera ini dikenal kaya akan antioksidan, asam amino, vitamin dan mineral. Bubuk daun Kelor juga sering disebut sebagai sumber protein karena mengandung sembilan asam amino esensial. Selain itu, daun Kelor juga memiliki potensi untuk menyediakan kebutuhan di dalam tubuh manusia yang tidak terpenuhi dan juga memiliki sifat yang baik untuk penyembuhan. Berikut manfaat daun Kelor untuk kesehatan yang dirangkum dari berbagai sumber. Melawan Diabetes Kelor mengandung asam klorogenik yang telah terbukti dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dan memungkinkan sel untuk mengambil atau melepaskan glukosa sesuai kebutuhan. Selain asam klorogenik, senyawa isotiocianate yang terkandung dalam daun Kelor juga mampu memberikan perlindungan alami terhadap diabetes. Daun Kelor juga memiliki efek positif pada kontrol glukosa darah dan kadar insulin pada pasien dengan diabetes. Daun Kelor dapat cegah dan membunuh sel kanker, mendukung kesehatan otak, kandungan vitamin E dan vitamin C yang tinggi pada daun Kelor mampu melawan oksidasi yang mengarah pada degenerasi neuron dan meningkatkan fungsi otak. Kandungan ini juga dapat menormalkan neurotransmitter serotonin, dopamine, dan neoadrenalin di otak yang berkaitan dengan memori, suasana hati, fungsi organ, respons terhadap stimulus seperti stres dan kesenangan, serta kesehatan mental. Melindungi hati Hati bertanggung jawab untuk detoksifikasi darah, produksi MP2, metabolisme fruktosa, metabolisme lemak, dan pemrosesan nutrisi. Fungsi-fungsi ini hanya dapat dilakukan dengan bantuan enzim hati. Maka, sangat penting untuk menjaga enzim hati pada level normal. Daun Kelor mengandung polifenol yang mampu melindungi hati dari oksidasi, toksisitas, dan kerusakan. Kelor dapat mengurangi kerusakan hati dan fibrosis. Minyak dari Kelor juga mampu mengembalikan enzim hati ke tingkat normal, mengurangi stres oksidatif, dan meningkatkan kandungan protein di hati. Mencegah Peradangan Salah satu manfaat dari tanaman herbal adalah memiliki kemampuan yang sama seperti obat konvensional tetapi tidak memiliki efek samping. Kelor mengandung campuran asam amino esensial, filonutrien karotenoid dan antioksidan yang bekerja seperti obat antiperadangan yang ada di pasaran. Daun Kelor mengandung banyak senyawa antipenuaan yang dapat menurunkan stres oksidatif dan peradangan. Hal ini berkaitan dengan berkurangnya resiko penyakit kronis seperti kanker perut, kanker paru-paru, kanker usus besar, diabetes, hipertensi, dan gangguan mata terkait usia. Melancarkan pencernaan Daun Kelor dapat membantu mengobati beberapa gangguan lambung seperti sambelit, gastritis, dan kolitis ulcerativa. Sifat antibiotik dan antibakteri dari Kelor dapat membantu menghambat pertumbuhan berbagai virus. Kandungan vitamin B yang tinggi pada daun Kelor juga membantu memelihara kesehatan pencernaan. Menguatkan tulang Daun Kelor mengandung kalsium dan fosfom yang membantu menjaga tulang tetap sehat dan kuat. Sifat antiperadangan yang bisa diperoleh dari daun Kelor dapat membantu mengobati kondisi seperti radang sendi dan membantu menyembuhkan tulang yang rusak. Mengobati asma Kelor dapat membantu mengurangi asma dan melindungi bronkial dari penyempitan. Daun Kelor juga terbukti membantu fungsi paru-paru dan pernafasan secara keseluruhan. Meningkatkan kesehatan mata Daun Kelor mengandung sifat memperbaiki penglihatan karena tingkat antioksidannya yang tinggi. Kelor juga dapat menghentikan pelebaran penghulu retina. Kelor juga dapat menikmatileri terhadap langsung dan manjahnya crew. Kain suutnya Kelor juga Kelor juga change Ruang Terima kasih.